ini pertempuran di suburban namanya buca di sebelah barat kiev rencananya tentara Rusia akan menyerang Kiev dari sebelah timur utara melalui di kota ini buca namanya lihat kedatangan konvoy tentara Rusia membawa senjata-senjata berat dan kendaraan lapis baja peluncur roket dan lain lainnya melewati kota ini diserang habis oleh tentara ukrannya tentara ukrannya hanya menggunakan bom Molotov dan senjata yang seadanya ya tentunya ada peluncur roket anti-tank juga yang dikirim oleh Amerika Serikat semua kendaraan lapis baja dan kesemua kendaraan ampivi or kendaraan tempur Rusia dilulantakan habis semuanya menjadi berkeping-keping jadi tentara Ukrania tidak seperti tentara Afganistan yang kita pikir tentara Afganistan akan lari terpirit-pirit tentara Rusia disini mah mati dan lari balik karena kita dihancurkan oleh tentara Ukrania jadi orang Ukrania sangat bangga sangat patriotik semoga perjuangannya tetap menang apalagi mengingat sekarang Rusia sedang dikepung oleh seluruh dunia dikepung jadi orang Rusia kemarin mengantri ambil di ATM ATM-nya mati ratusan orang ngantri dan orang Rusia pun tidak setuju dengan perang Ukraina ini karena hari pertama perang Rusia melawan Ukraina ada 2000 protesters yang ditangkap dan protes di Rusia ini terjadi di 50 city 50 kota-kota hari ini yang ditangkap 500 orang di Rusia nah hari ini sudah dimulai oleh Perancis selain oleh seluruh dunia perkara SWIFT yang dibukukan bank system transaction dibukukan Perancis juga sudah mulai menangkap kapal Rusia kapal Rusia beserta isinya disita oleh Perancis terus semua airport dan pelabuhan tidak menerima pesawat ataupun kapal Rusia jadi Rusia tidak boleh terbang tidak boleh datang tidak boleh mendarat di luar dari Rusia jadi Rusia sekarang terkepung disamping itu Presiden Ukraina sangat berani sekali ditawari oleh Amerika untuk diungsikan keluar dari Ukraina tetapi dia menolak alasannya dia tidak butuh tumpangan pesawat dia butuh senjata untuk melawan Rusia karena Ukraina tidak punya apa-apa ya semoga ini memberikan semangat dan inspirasi buat Jokowi untuk menentang Rusia jangan takut sama Rusia kalau memang perang yang bengis ini harus di stop Jokowi harus berani bicara tentang perang ini kalau perlu usir ruta besar Rusia tidak ada gunanya tidak ada gunanya perang hanya memberikan kehancuran hari ini adalah hari raja damai hari raja damai terima kasih semoga ini memberikan kejelasan tentang perang Rusia Ukraina dan banyak sekali hoax atau cerita-cerita bohong soal Ukraina bahwa Ukraina dulu adalah istri Rusia salah Ukraina dulu dijajah Rusia bahkan ada genosida 7 juta orang dibunuh tahun 1932 dikelaparkan semua penduduk Ukraina waktu itu supaya apa diisi oleh orang-orang Rusia nah ini juga gitu ini maksudnya supaya Rusia bisa mengambil alih Ukraina kembali karena alasan-alasan picik seperti perang dingin dengan NATO padahal tidak ada alasan untuk itu banyak orang punya konspirasi tentang perang dingin tentang NATO kalau perang dingin tentang NATO tentunya NATO sudah mengambil Ukraina tapi NATO tidak mau berarti salah jadi jangan percaya dengan cerita bohong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih